Pertama yang perlu saya sampaikan disini ya Ketika Seseorang memasukkan adanya ke pesantren Bukan kemudian bin salabin Anaknya langsung jadi imam khawat Nah Jadi kondisinya Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang Dari sekian banyak orang masuk pesantren Itu mungkin hanya sebagian orang yang berhasil Itu satu hal Hal yang kedua Seseorang memasukkan anak ke pesantren bukan harus menjadi Ustadz ini dan Ustadz itu Tapi orang tua memasukkan anak ke pesantren Setidaknya dia sudah mengenal dirinya Dan dia mengenal Allah Dan dia mengenal kewajiban-kewajibannya Kewajiban dia sholat lima waktu Kewajiban menutup orat dan seterusnya Jadi jangan set orang tua Terlalu ekspektasi terlalu tinggi Pokoknya kalau anak saya Masuk pesantren harus jadi kayak Ustadz ini Oh anak saya kok gak jadi kayak Ustadz itu ya Iya Bukan untuk menjadi Ustadz ini Ustadz itu anak dimasukkan ke pesantren Tapi anak itu dimasukkan ke pesantren Agar dia mengenal Allah Agar dia mengenal Rasulnya Ada pun dia bisa menyebarkan kebaikan seperti Ustadz ini Dan Ustadz itu tuh bonus Itu bonus Ya supaya orang tua tidak Merasa Dia menyesal Saya menyesal Kalau menyesalnya apa Anak saya Udah saya masuk ke pesantren Menyamahal dan seterusnya Eh tiba-tiba Pengennya jadi dokter Pas kuliahnya Enggak rugi Anda masuk ke pesantren Enggak rugi Iya Dia masuk ke pesantren Dia mengenal Allah Kemudian dia jadi dokter Mudah-mudahan jadi dokter yang soleh Dokter yang ngerti tentang sholat Dokter yang tahu tentang abduran Allah Iya Maka Hal yang seperti ini harus difahami Yang ketiga Terkadang Ada pesantren ini seperti bengkel ya Mohon maaf Nyo ane'lung di bandace Nyo ayo terimbang Lir Mulai kuno ayo terimbang Kedih ayo terimbang Pokoknya kaya itu bi Alah Pesantren Ya Ini ane'lung Yang kedeluhnya Memang agak pao Agak-agak lele Pesantren Yang pinter-pinter Dimasukkan ke sekolah Yang pinter-pinter Dimasukkan ke sekolah yang bagus Kemudian Diharapkan di pesantren Harus lahir orang-orang yang hebat Lah gimana mau hebat Anaknya yang baik-baik Sudah disortir Yang baik-baik dimasukkan sekolah Yang kira-kira pao-pao Beramalah pesantren Jadi Jadi Inilah terkadang Yang menjadi kendala Ya Di pesantren Yang kemudian terkadang Selalu menjadi sorotan Ini udah pesantren Kok begini Makanya saya katakan Pesantren itu gak Gak melahirkan Meleka Jibril Di pesantren Ya Di pesantren gak melahirkan Orang Tiba-tiba menjadi Bin Salabin Ya tetapi Setidaknya Masuknya di kepesantren Kondisinya akan lebih baik Tapi Kondisinya memang Nakal dan lain sebagainya Ya itu mungkin Bisa saja mungkin Karena pengaruh dosa kita Kita harus banyak beristighfar Harus banyak memohon ampun Kepada Allah Mungkin ada sesuatu Yang kita masukkan Kepada anak kita Yang gak halal Buat dia Yang juga halal Buat kita Dan itu sangat berpengaruh Kepada anak Sehingga kita juga Harus banyak beristighfar Banyak berdoa Kepada Allah Dan jangan berputus asa Jangan berputus asa Ya dan Orang tua Disini mungkin Saya perlu ingatkan juga Ya Ketika kita masukkan Anak kita ke pesantren Lagi-lagi saya katakan Jangan Ekspektasinya terlalu tinggi Ya tujuan kita masuk Di pesantren Dan dia mengenal Allah Ketika dia masuk Sudah tamat SMA Disitulah Dia akan menetapkan Atau menentukan Jalan hidupnya Saya ingin jadi dokter Saya ingin jadi arsitek Saya ingin jadi pilot Saya ingin jadi ini Saya ingin jadi itu Kita sebagai orang tua Tetap mengarahkan Abang Kakak Sekolahnya langsung ke pesantren Begini-begini Kan Kita sudah belajar Jadi aturannya ke sana Kita cuma mengarahkan Tapi ketika dalam titik Jenuk Enggak Saya gak mau Saya pengen jadi dokter Maka Kasih peluang kepada anak tersebut Jangan kemudian kita usir dari rumah Kita gak anggap lagi Dia anak kita Dan lain sebagainya Kemudian kita khawatir Bapak dan ibu-ibu Masa depannya itu menjadi suram Dunia gak dapat Akhirat dia gak dapat Faham disini ya Jadi maka disini Butuh orang tua Masukkan ke pesantren Supaya dia tahu Tentang Allah Tentang Rasulnya Dia tentang Tahu kewajiban-kewajibannya Tahu kewajiban sholat Tapi ketika nanti Pada titik tertentu Dia ingin Ingin jadi ini Ingin jadi Sudah kita dukung dia Setelah kita berusaha Memberikan masukan kepada dia Tapi ketika dia sudah Berada di titik jenuh Jangan kita bermusuhan Dengan anak kita Gara-gara ini Ya karena ini Tidak akan memberikan Efek yang baik kepada anak Enggak memberikan efek Yang baik kepada anak Tetap kita rangkul dia Tetap kita arahkan dia Boleh kamu kuliah Tapi hati-hati Dengan pergaulan Hati-hati dengan sholatnya Jangan pernah meninggalkan Sholat sedangnya Jadi sudah punya Bekal Ini setidaknya Saya ingin berbicara Akhov dororat Saya berbicara di sini Mengambil doror yang paling sedikit Ya daripada anak Diusir Karena gak masuk pasantren Pasantrennya gak jalan Dan sebagainya gak jalan Dan juga Hal yang selanjutnya Ada anak-anak Masuk pasantren Yang memang terkadang Itu membuat Repot pengurus pasantren Jadi Enggak usah dipaksa Tidak usah dipaksa Ya Buat apa Dia berada di pasantren Kadang-kadang Mengacaukan Santri yang lain Atau Terkadang Membuat repot Para pengurus Kalau memang sudah dicoba Sekian lama ini Kayaknya gak mempan Nenak saya ini Udah tanya Kamu pengen apa Ingin kawin Udah kawinin dia Ingin cari nafkah Udah cari nafkah Yang penting Dia selalu ada bersama kita Selalu dalam Pantauan kita Selalu dalam Bimbingan kita Boleh Abang buka toko Tapi ingat Sholat 5 waktu Gak boleh tinggal Jelasnya Karena ketika Anak-anak terlalu dipaksa Dan lain sebagainya Harus di pasantren Yakinya dia kabur Dari pasantren Orang tuanya Ngusir dia di rumah Udah Dia jadi anak jalanan Mudrot lebih besar Mudrotnya jauh lebih besar Jadi kita tetap Mengarahkan Tetap membimbing Dan lain sebagainya Tapi ketika Sudah pada titik Tertentu Ada batasan kita Yang memang kita Gak mampu Untuk melakukannya Maka mengambil Yang paling ringan Wallah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati